Intro Sebanyak 14 kapal nelayan tenggelam dan 47 anak buah kapal atau ABK dinyatakan hilang setelah dihantam badai di perairan Kalimantan Barat, Rabu 14 Juli 2021 dini hari. Proses pencarian dan penyelamatan yang dilakukan hingga Jumat 16 Juli 2021 telah menyelamatkan 80 orang, sedangkan 9 orang ditemukan meninggal. Pencarian anak buah kapal juga dilakukan melalui udara dengan bantuan heli skuadron Bandar Udara Supadio. Tim SAR gabungan fokus mencari korban di perairan Jungkat, Pulau Dato, Sitinjan, Temajo, sampai sekitar Kabupaten Mempawah. Korban selamat sempat 9 jam terapung di tengah laut sambil menunggu pertolongan. Mereka diantaranya adalah anak buah kapal Anita Jaya 11. Korban bercerita setelah kapal berlabuh di muara Sungai Kakap, angin kencang datang disertai gelombang setinggi 4 meter. Cuaca buruk ini mengempaskan belasan kapal hingga akhirnya terbalik. Terus bisa selamat dari pelampung, 6 orang semua ini pake pelampung? Nah, pelampung satu jadi satu. Sampai jam 11.19. Saya ada, 7.19. Malam kan, sudah balik. Terbalik. Tembelang nggak? Kapal ini dibalik. Sekarang pelampung ini lama-lombongan. Terus, ngelamikin mau, tidak mendekat kapal terdekat. Kedorong arus terus sampai ketengah. Kedorong arus sampai ketengah? Terus sampai itu, sampai malam itu, kemalaman, penuh hujan, penuh angin. Jadi, pake pelampung, satu pelampung untuk enam orang? Pakai busa. Nah. Lu hanya pake busa. Busa, busa styrofoam itu? Iya, iya, iya. Dua kali busanya gitu, terus habis. Sampai, sampai tuan sampai pagi. Terus jam 8 malam. Sam 8 malam gitu. Esokan harinya jam 8 malam. Jam 8 pagi. Oh, jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Itu ditolong, ketemu sama kapal temker. Aduh, sehokan, ketemu sama pad. Tahu, sehokan. Tahu, sehokan. Tahu. Silakan.